5 calon striker Persib Bandung pengganti David Dasilva Dari nama-nama potensial pengganti David Dasilva di lini depan Persib Bandung ada nama-nama striker milik Johor Darultazim atau JDT dan PSM Makassar. Kabarnya, masalah internal antara klub Persib dan David Dasilva telah memunculkan pertanyaan tentang masa depannya bersama Maung Bandung. Manager tim, Umu Muhtar, secara terbuka mengungkapkan konflik antara Persib Bandung dan David Dasilva. Meskipun urusan gaji dan uang muka telah diselesaikan, pada selasa lalu, David Dasilva tidak menghadiri sesi latihan Persib Bandung. Meski dibuat kecewa, manajemen Persib Bandung masih berupaya mencari jalan tengah untuk menemukan solusi terbaik antar kedua belah pihak. Menilik adanya problematika tersebut, kans David Dasilva bertahan lebih lama bersama Persib Bandung nampaknya mulai kecil untuk terrealisasikan. Maka, sudah sepatutnya manajemen dan tim kepelatihan Persib Bandung untuk mencari opsi plan B jikalau benar David Dasilva putuskan angkat kaki dari kota kembang akhir musim nanti. Di mana, ada 4 opsi bomber dengan grade 2 digit goal yang layak masuk bahan pertimbangan Persib Bandung musim depan. 1. Kenneth Engwoke Bomber semen padang asal Nigeria, Kenneth Engwoke, layak dipertimbangkan Persib Bandung untuk menggantikan David Dasilva. Kenneth Engwoke mampu tampil mengesankan di musim perdananya di Liga Indonesia bersama semen padang. Didatangkan semen padang dari klub Bangladesh, Sey Russel, Kenneth Engwoke mampu menjawab kepercayaan dengan lesatan 13 gol dari 13 pertandingan. Kontraknya yang disinyalir bakal usai pada akhir musim nanti membuat sosok Kenneth Engwoke layak jadi pertimbangan Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Terlebih, garansi 13 gol di musim perdananya di Liga Indonesia menandakan striker berusia 30 tahun itu mampu beradaptasi dengan cepat. 2. Rafaelsen, Namdin FC Opsi kedua yang bisa dipertimbangkan Persib Bandung adalah bomber asal Brazil milik Namdin FC, Rafaelsen. Rafaelsen saat ini mampu unjuk kemampuan mematikannya dengan sukses bukukan 14 gol dan 3 asis dari 13 pertandingan untuk Namdin FC. Catatan itu potensi melewati perolehannya musim lalu bersama Topenland Bin Bin FC dengan 16 gol dari 18 pertandingan. Perolehan itu juga sukses membawanya meraih trofi top skor Liga Vietnam pada musim 2022-2023. Untuk peluang mendatangkan Rafaelsen disinyalir terjawab. Meski kontraknya diprediksi akan usai pada akhir musim nanti, torehan apiknya di musim ini dan usianya yang relatif masih muda 27 tahun bakal membuat Namdin FC sulit untuk melepasnya. Tawaran menggiurkan menjadi satu-satunya opsi bagi peminat Rafaelsen musim depan. Dengan harga kisaran atau market value berada di Rp6,95 miliar. 3. Rimario Gordon, Tanhoa FC Ketiga, ada striker milik Tanhoa FC asal Jamaica, Rimario Gordon. Terkini, bomber berusia 29 tahun itu mampu bukukan 8 gol dan 2 asis dari 12 pertandingannya. Catatan yang alami grafik peningkatan dibandingkan musim lalu yang sukses bukukan 7 gol dan 2 asis dari 17 pertandingannya bersama Bechamex Bin Duong FC. Torehan terbaik Rimario Gordon dicatatkan pada musim 2021-2022 saat sukses menyabet gelar top skor dengan torehan 17 gol. Tak cuma sekali, Kapten Tanhoa FC itu juga pernah angkat trofi top skor Liga Vietnam pada musim 2019-2020 saat memperkuat Hanley FC dengan torehan 12 gol dari 17 laga. Meski terbilang baru bergabung dengan Tanhoa FC, namun, catatan statistik dan perannya sebagai leader menunjukkan betapa pentingnya sosok Rimario Gordon. Kans untuk bisa didatangkan jika ada tim yang berani memberikan tawaran menggiurkan. Market value terkininya berada di angka Rp6,08 miliar. 4. Bergson, Johor Darul Taksim Keempat bomber bintang Greta asal Amerika Latin yang layak dipertimbangkan Persib Bandung adalah Predator Johor Darul Taksim, Bergson. Nama Bergson menyita perhatian dalam 3 musim terkini di Liga Super Malaysia bersama Johor Darul Taksim. Bagaimana tidak, rataan gol di atas 20 gol selalu dibukukan Bergson sejak 2020-2021 lalu. Di musim 2020-2021, Bergson sukses bukukan 23 gol dan 3 asis di musim perdananya bersama JDT dari 20 pertandingan. Catatan itu semakin mentereng di musim keduanya bersama JDT dengan raihan 29 gol dan 7 asis dari 19 pertandingan. Dan terkini, di musim 2022-2023, Bergson kembali bersinar dengan bukukan 21 gol dan 7 asis dari 22 pertandingan. Namun, menilik catatan golnya, Bergson tentu saja tak serta-merta dilepas begitu saja oleh JDT. Potensinya dipertahankan masih ada tinggal bagaimana tawaran yang diberikan oleh tim peminat Bergson. Jika menggiurkan, tak menutup kemungkinan Bergson dilepas JDT akhir musim 2023-2024. Mengingat, usianya 33 tahun, juga tak lama lagi bakal selesai melewati masa keemasan sebagai pesepak bola. 5. Victor Mansarai PSM Makassar Victor Mansarai, lahir tanggal 2 Februari tahun 1997, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 1 PSM Makassar. Lahir di Sierra Leone, dia telah mewakili Amerika Serikat di tingkat pemuda. Pada November tahun 2020, Mansarai menyetujui kepindahan ke mantan klubnya Becamex Bin Duong untuk musim 2021. Pada tanggal 15 Desember tahun 2023, ia memutuskan mundur dari klub Liga 1 PSM Makassar setelah 2 bulan berada di tim tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh tunggakan gaji manajemen tim. Ia mengatakan dalam Instagram story-nya bahwa dirinya merasa dibohongi dan dikhianati oleh manajemen PSM Makassar. Saat ini Victor Mansarai sudah mencetak 4 gol bersama PSM Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!